hai 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 eh dan gua kiranya jasa pacar sewaan itu cuman ada offline dan gua ketemu kemana ada onlinenya juga ga tanya nih kan onlinenya ngapain ini kan onlinenya itu nanti katanya video call-an lalu ngucapin selamat pagi ngucapin selamat malam ngingetin makan kayak gitu kayak gitu ya Sekarang gua muncul lagi nih yang lebih mantap buat para pemain Genshin Impact seorang gadis menjadi viral karena dirinya menaruhkan jasa kencan virtual pacar di Genshin Impact aduh dulu waktu gua nge-hode di Drejenest tahun 2010 ya kan 12 tahun yang lalu itu waktu gua masih bocah SD gua nggak sampai segininya cok nggak sampai minta bayaran paling minta diisiin di cash game school tapi sekarang ini ada yang lebih greget lagi lu jalan-jalan gitu kan di dataran Genshin Impact World yang sangat luas gitu ditemenin ya kan sampai voice call mesukur voice call kalau lu kagak kayak gimana ya Boy pasti lu bakal sakit hati sakit perut dan lu bakal suka nyoblos cowok ya kayak gitu oke kita baca aja ini dan em ciptennya Oh panjang nggak jadi nah intinya adalah kalau gua lihat-lihat ternyata ternyata kapitalisme itu sudah masuk ke semua bidang gitu kan lu jalan kan sama orang aja harus bayar sekarang sekarang lu mabar sama orang harus bayar mabar sama cewek apa lagi gitu kan kemarin itu waktu gua lagi main mobile legend kan ditawari temen gua itu bro coba install aplikasi ini katanya lu bisa mabar sama cewek gua install kan bayarannya kan gua bayar hanya untuk main sama beban ya kalau pro nggak papa gitu kan balik lagi sini ya kan selama dia melakukan halnya sebagai pacar sewa Andi Genshin Impact apa yang akan terjadi kalau gua baca enak lima poin yang ada main bareng jelas lah memberikan ucapan jika men terbaik pada bagian profil Oke chat yang konstan sehingga kamu bisa menceritakan masalahmu dan bersama akan atau mencari solusinya tentang apa nah ini foto yang akan mengingatkanmu tentangku foto siapa dulu deh serta berkesempatan mendapatkan akun re-roll ini mah udah kayak iklan ML emangnya jadi dari layanan yang ditawarkan oleh service ini lagi-lagi layanan yang pacar beneran gitu tentang dulu sekali di nyari pacar lu punya cewek lu ajak aja udah makan ke Medi yang paling habis 200-300 ribu itu juga bisa dapat yang kayak gini plus lu bisa sleep call tiap malem kalau pacar sewaan kayak gini bentar-bentara pintar mungkin 6 dolar sekitar 80 ya 80 ribu ya kan lebih murah inilah oke ya jadi karena lu punya pacar mahal mending lu sewa aja pacar sewaan kalau dipikir-pikir 80 ribu lebih murah daripada lu punya cewek ya kan kalau lu ngajak yang cewek abis tuh setengah juta nggak percaya nanti ada aja orang yang udah habis setengah juta komen disini lo bang lo lo nyindir-nyindir gua emang lu gitu sebenarnya video ini gua cuman kegabutan doang tapi sikatannya lah karena gua perlu yang namanya ngisi konten di ini channel Oke jadi terima kasih telah mampir bagi lu semua yang enggak punya cewek silahkan aja cari temen mabar sewaan apalagi cewek dan bagi lu yang cewek yang kekurangan uang ya kan cocok sekali untuk anda untuk punya jasa seperti demikian Oke terima kasih telah mampir gue after Starlight from CRY and see you next time ini obat bohong atau gimana geng udah ada luar saya pantas aja emang kursornya mana nih oke